Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini daripada FMT, kenapa nak ambil duit orang mati CU EPSS Bidas JPA mengenai potongan eloon perangi COVID-19. Petaling jaya, pindakan kerajaan memotong sebagian eloon kaki tangan awam untuk disumbangkan kepada akaun amanah bencana. Karena sekalipun mereka meninggal dunia pada tempo tertentu, bulan depan mengejutkan CU EPSS ataupun CUPEX. Menurut pekeliling JPA yang dilihat FMT menyebut, bagi pegawai yang meninggal dunia pada 1 Julai 2021, pegawai berkenaan akan terlibat dalam pelaksanaan sumbangan ini karena pegawai masih lagi berada dalam perikmatan pada tarik itu. Pekeliling itu juga menyebut sekiranya, seseorang pegawai yang meninggal dunia pada 15 Julai eloonnya juga akan dipotong untuk disumbangkan kepada tabung berkenaan karena beliau dianggap masih dalam perikmatan pada 1 Julai. Namun, sekadar sumbangan perlu dikira secara berkadaran, mengikut pengiraan emul lumen pada bulan tersebut, mengikut pekeliling berkenaan di bahagian soalan lazim pelaksanaan sumbangan melalui pengurangan eloon dalam mendepani pandemik COVID-19. Setiausaha Agung KUPEX, Abdul Rahman, Mohd Nordin mempersoalkan keperluan JPA menggubal peraturan.